Ya, saudara sebanyak 17.259 kepala keluarga di 15 kecamatan Kabupaten Sigi akan menerima bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Sigi. Bantuan bersumber dari dana APBD diperuntukkan bagi warga yang belum tercover dalam berbagai bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Pemberian bantuan berupa beras kepada 17.259 kepala keluarga yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sigi secara resmi mulai disalurkan oleh pemerintah sebagai upaya pencikahan krisis pangan serta meng-cover warga yang belum menerima berbagai bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Penyaluran diserahkan ke 15 kecamatan kemudian didistribusikan melalui masing-masing desa di Kabupaten Sigi di mana setiap keluarga akan mendapatkan 10 hingga 20 kilogram berdasarkan kriteria penerima. Dalam prosesnya, dina sosial yang menjadi lindung sektor pelaksana bekerjasama dengan bulog guna menyediakan beras berkualitas bagi warga. Penyaluran beras pandemi bagi masyarakat terdampak COVID-19 kali ini akan kita laksanakan di 15 kecamatan penyalurannya untuk 17.259 keluarga dengan total kuantum jumlah beras itu 318.680 kilogram atau 315 ton. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sigi telah menyeluruhkan berbagai bantuan guna membantu masyarakat terdampak COVID-19. Dari Kabupaten Sigi Muhammad Sobirin, Kontributor TVRI Sulawesi Tengah